assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi salam satu hobi masih bersama Lakuito channel kali ini saya akan mereview hasil dari pembentukan akar pada bonsai kelapa tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ke channel ini bagi teman-teman yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih jangan lupa saling bertukar informasi mengenai seputar bonsai atau laman hias ini baiklah langsung saja kita review hasil dari pembentukan akar kemarin ya Oke inilah bahannya ya yang kemarin kita treatment pembentukan akar ya ini Mari kita lihat hasilnya seperti apa Oke teman-teman hasilnya seperti ini ya akhirnya udah mulai menutup batoknya ya atau tempurannya ya seperti ini kita lihat hasilnya paling sebelah ini udah panjang ya seperti ini panjang yang ini masih separuh ya belum menutup sampai bawah terus yang ini udah mulai tumbuh juga nih sampai segini ini hasilnya akhirnya jangan terlalu banyak ya seperti ini aja separuh aja nggak separuh aja bolehlah terus sebenarnya kalau untuk pembentukan akar ini bertujuan pada saat penanamannya kita memperlihatkan akar dengan batoknya ini ya pada saat penanamannya itu agar terlihat lebih bagus ya akarnya menutupi tempurungnya ini ya seperti ini ya ini bagi teman-teman yang suka ataupun seneng pada saat penanamannya nanti batoknya keluar ya jadi kita bisa mengatur posisi akarnya jadi menutupi tempurungnya seperti ini ini adalah salah satu cara pengaturan akar ya agar menutupi batok atau tempurungnya ini seperti itu caranya yang kemarin sudah saya di video sebelumnya sudah saya buatkan caranya kalau saya sih cenderung langsung ditanam ya tidak mengeluarkan batoknya ini cuma hanya treatment saya hanya ada beberapa bonkla yang saya buat seperti ini yang memperlihatkan batoknya batoknya seperti ini tapi teman-teman saya ada yang melakukan treatment ini dan saat penanamannya nanti di media dengan melihatkan tempurungnya ini dan akarnya dengan seperti ini tanamnya separuh jadi terlihat batoknya dengan akar-akarnya ini batoknya nanti bisa di pernis ya dihaluskan lagi biar lebih mengkilat ya kalau itu ditanam memperlihatkan batoknya itulah treatment yang kemarin saya buat ya pengaturan akarnya ya akan terlihat menutupi batoknya ini jika ingin kita lebih banyak akarnya kita lakukan dalam jangka waktu yang agak lama ya untuk menutup ini biar akar yang baru pun muncul lagi dalam treatment yang kemarin yang saya perlihatkan seperti itu teman-teman caranya dalam pembentukan akar ini kalau ini kita biarkan dulu biarnya panjang menutupi akar sini ini pun biar menutup sini ya sambil sini baru kita pindah ke media nanti kita perlihatkan batok dan akarnya nanti seperti itu dalam penanamannya oke itu tadilah hasil review pembentukan akar ya seperti ini bagi teman-teman jika ada treatment ataupun cara lain dalam pembentukan akar ini jangan lupa saling berbagi ya sesama pemula kita bertukar informasi mengenai bone kleinnya ya oke jumpa lagi di video berikutnya berikutnya jangan lupa subscribe salam satu hobi salam latvito channel ya oke jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati